Dua spesialis Jamret Kalungmas berhasil dibukuk petugas Polsek Sawa Besar, Kamis 2 Februari. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan motor Suzuki Satria yang digunakan untuk melakukan aksinya. Aksi kedua tersangka, Fadli dan Soleh, berakhir setelah korbannya yang merupakan wanita asal Sri Lanka berteriak. Petugas yang mengetahui kejadian tersebut langsung memeguk keduanya dan menggelandangnya ke Polsek Sawa Besar. Setelah diperiksa, polisi tidak menemukan barang bukti berupa kalungmas milik korbannya karena telah dibuang pelaku. Dalam pengakuannya kepada petugas, keduanya memiliki peran berbeda, sementara hasil kejahatannya mereka bagi dua. Menurut Kapolsek Sawa Besar, Kompol JRC Tinjak, keduanya merupakan resedivis dengan kasus serupa di wilayah Sawa Besar. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Denny Jainudin, Postkota TV melaporkan. Dari Jakarta Pusat, Denny Jainudin, Postkota TV melaporkan.